Media sosial di Kabupaten Nogan Ilir kembali dihebohkan dengan Oknum Kades yang diduga berbuat Asusila menghamili gadis 24 tahun. Berita Oknum Kades di Kabupaten Nogan Ilir kembali ramai di media sosial. Salah satu Oknum Kades di Kecamatan Rantau Alay diduga menghamili gadis 24 tahun. Sebuah foto Kades yang berpakaian dinas tanpa muka beredar luas dengan tulisan masyarakat geram tangkap dan penjarakan Oknum Kepala Desa Kecamatan Rantau Alay diduga hamili anak gadis orang. Menanggapi hal ini Kepala Inspektorat Kabupaten Nogan Ilir Ibn Hardi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat soal Oknum Kades tersebut. Namun untuk saat ini pihaknya telah membentuk tim dan melakukan penyelidikan guna mengumpulkan informasi dari saksi-saksi. Sehingga saat ini tim Inspektorat sedang bekerja untuk meminta keterangan. Apakah benar adanya informasi tersebut? Nantinya Inspektorat akan memanggil Oknum Kades tersebut sesuai dengan kasus yang heboh dan viral ini. Tim yang sudah kami bentuk untuk mengetahui di desa mana atau Kades yang mana yang harus kami dapat informasi ini. Namun sampai sejauh ini tim kami barangkali masih meminta keterangan melalui camat untuk mendatangi dari desa mana. Itu yang dapat kami sampaikan. Tim kami juga mencari tahu dari media-media yang telah menyampaikan berita ini terkait kejelasannya. Karena di berita itu salah satu desa yang ada diberada di Kecamatan Rantau Alay. Nah tentunya tetap kami lakukan penyelidikan untuk ingin mengetahui di desa mana. Lapor kepada kami selagi Inspektorat di Rektorat Daerah Kepertanian Kedilir.